Hai maka terdapat bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat aplan sahabat pertanian-pertanian dan sahabat-sahabat urban farming terima kasih anda telah mampir di channel saya Novizal official pada pagi hari ini kita akan berdiskusi tentang suatu konsep yang sebenarnya sudah lama teman-teman tanyakan ya keberadaan saya tapi baru kali ini saya bisa akan menjawabnya ya maka terus terang yang untuk beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar channel saya saya memang tidak bisa menjawab itu secara detail ya karena untuk penyakit pertanyaan yang sifatnya umum itu tak mungkin kita bisa jawab secara detail di situ ya jadi mungkin strategi yang akan saya lakukan adalah saya akan menjawabnya dengan membuatkan kontennya jadi sebenarnya beberapa waktu yang lalu itu terkait dengan ketika kita membuat pupuk mulai dari ZPT waktu itu kemudian ketika saya juga membuat terakhir adalah pupuk KCL itu banyak yang mempertanyakan apa sih kaitannya dengan bakteri namanya fotosintestik atau fotosintestis nah kemudian banyak juga yang bertanyakan apakah benar bakteri fotosintestik itu itu bermanfaat atau mempunyai efek bagi tanaman kita apakah benar dia itu bisa menangkap energi di udara kemudian apa teori logisnya kok bisa beberapa bakteri fotosintestik itu bisa melakukan proses di tanaman kita ya nah sebenarnya untuk pembuatan bakteri fotosintestik itu itu sudah banyak konten ya dari teman-teman yang youtuber lain yang telah membuatnya itu ya memang sebagian besar dari apa dari konten-konten tersebut lebih banyak membuat aplikasi ya bagaimana itu tapi tidak belum secara umum itu secara teoritis menjelaskan ya kenapa sih bakteri fotosintestis itu bisa bermanfaat mengefek pada tanaman kita ya kemudian apa itu sebenarnya bakteri fotosintestik itu memang ini pengetahuan yang sulit ya ketika kita masuk kepada cerita substansi bakteri ya memang kita memang harus mendasarkan pada beberapa pemahaman keilmuan ya nah namun sebelum kita ngomong tentang bakteri fotosintestik itu kita harus menguasai dulu namanya struktur sel yang ada di daun ya tanpa memahami ini kita akan sulit untuk bisa memahami bagaimana proses bakteri positif itu bekerja di proses tanaman kita kita mulai dari struktur daun dulu ya jadi ini adalah struktur sel daun ya ini tadi sebuah gambar ini daun apa ini ya sebelah ini daun ya ini sebenarnya daun ini di struktur daun ini itu ada memiliki beberapa struktur ya pertama itu ada namanya epidermis ya jadi sebenarnya lapisan luar ini epidermis nah jadi lapisan epidermis ini adalah lapisan luar yang biasanya itu udah diliputi oleh seperti plastik ya ini adalah bermanfaat adalah untuk melindungi daun dari proses revirasi dan dari proses pengeringan ketika sinar matahari itu akan menyinari daun ini ya jadi nanti dia betul-betul nanti akan menjaga jangan daun ini sampai kering ya jadi dia akan mempertahankan cairan yang ada dalam daun ini jadi ini lapisan epidermis dia dilapisi oleh semacam dinding yang terbuat dari plastik sebenarnya itu bukan dari plastik tapi semacam plastik lah yang akan melindungi ini ya nah kemudian di dalam epidermis ini di lapisan kedua epidermis ini ada namanya stomata jadi kalau ini mungkin kita ada sering mendengar ya nah stomata ini biasanya kita sebut juga dengan mulut daun nah ini memang nah jadi mulut daun ini dia bisa terbuka ada satu ketika dia bisa terbuka satu ketika dia bisa tertutup jadi biasanya dia terbuka ketika matahari sebelum terbit pagi-pagi hari mereka terbuka kemudian setiap latrik dia mulai akan menutup lagi kemudian sore dia nanti akan membuka lagi kemudian dia akan menutup ketika malam hari nah stomata ini berfungsi sebenarnya ada dua dia itu adalah menghisap menghisap karbon dioksida kita tahu bahwa untuk sebuah tumbuhan itu bisa hidup yang dibutuhnya adalah karbon ya karbon dioksida nah kemudian ini pun dia menghisap ini kemudian dia juga nanti akan mengeluarkan stomata ini yang mengeluarkan oksigen dari proses oksidasinya disini nah oksigen inilah yang akan dibutuhkan oleh manusia sementara karbon dioksida ini dikeluarkan oleh pernapasan manusia dan itu dibutuhkan oleh daun nah kemudian yang ketiga itu lapisan ketiga yang paling dalam itu ada namanya lapisan mesopil nah di lapisan mesopil ini ada namanya sel namanya sel kloroflas sel kloroflas nah sel kloroflas inilah nanti yang akan berfungsi untuk mendaur seluruh proses fotosintesis di dalam tanaman itu jadi sel kloroflas ini nanti dia akan memanfaatkan yang namanya karbon dioksida yang diambil oleh stomata nah kemudian dia itu nanti akan memanfaatkan nutrisi yang ada dalam lapisan tengah daun itu namanya adalah pembuluh daun nah disini-sini juga setelah ada mesopil ini ada namanya adalah pembuluh daun pembuluh daun nah jadi pembuluh daun ini berfungsi adalah menyalurkan nutrisi yang ada dari akar ya jadi kalau ada tanaman sebagai akar ini dari akar itu nanti nutrisi itu masuk ke yang namanya pembuluh daun ini ya nah sampai di daun maka kerja sel kloroflas inilah nanti yang akan menangkap oksigen memanfaatkan energi matahari disini kemudian dia nanti akan meramunya dengan nutrisi yang ada di pembuluh daun kemudian dengan stomata yang diambil kemudian dengan karbon dioksida yang diambil dari stomata ini nah jadi sinilah nanti akan terjadinya namanya fotosintesis ya nah jadi hasilnya itu ada dua nanti dari proses ini dari proses pencampuran energi matahari kemudian dari karbon dioksida plus dengan nutrisi yang diambil dari pembuluh daun itu akan menjadi dua proses ya pertama itu adalah glokusa yang kedua itu ada namanya oksigen glokusa nanti akan menjadi sumber makanan dari tanaman kita kemudian oksigen nanti akan dilepas melalui stomata dan ini dibutuhkan oleh makhluk hidup lain seperti manusia binatang dan sebagainya jadi proses seperti itu jadi artinya bahwa dalam kondisi alami bahwa daun ini atau tumbuhan itu pun juga menangkap sinar matahari ya untuk melakukan proses ini nah lalu bagaimana dengan konsep bakteri bakteri fitosintesis itu nah sebenarnya bakteri fotosintesis itu prinsipnya itu adalah termasuk bakteri bakteri fitosintesis ini nah sebenarnya ini adalah termasuk bakteri autotroph namanya berarti autotroph yang udah habisnya autotroph itu adalah bahwa bakteri ini dia mampu mencari nutrisi sendiri dan mengambil sinar matahari itu di udara di matahari langsung di sinar matahari di kemampuannya dalam itu dia artinya dia mampu melakukan proses fotosintesis sendiri nah jadi artinya bahwa fungsinya itu adalah sama dengan fungsi dari sel klorofloss atau sel klorofloss nah jika bakteri yang apotrophotesis ini bisa kita tempelkan ke daun ini maka dia akan membentuk proses sel klorofloss ini jadi artinya bakteri itu sendiri sudah melakukan proses yang sama sementara sel kita pun juga melakukan hal yang sama jadi artinya bahwa konsepnya itu ketika dia menempel di sini dia akan membantu bersama-sama kerja di sini ya satu sisi dia juga bekerja melakukan hal yang sama sementara klorofloss juga melakukan hal yang sama jadi artinya kalau mesin itu adalah jadi mesin apa ya mesin turbo istilahnya ya jadi mesin turbo ini ada habis ya nah sehingga proses pengambilan energi dan proses pengefesienkan energi terutama nutrisi yang ada dalam tumbuhan daun kita itu adalah akan sangat maksimal sekali ya jadi karena proses itu adalah sangat efesien nah kemudian dia pun juga bekerja itu secara maksimal karena ada dua mesin yang akan bekerja di situ ya nah jadi itulah logikanya kenapa selama ini kawan-kawan di dunia pertanian organik memanfaatkan bakteri fotosintetik ini untuk bisa digunakan di daunnya kenapa? karena dia nanti akan bisa membantu proses penangkapan energi di matahari itu yang akan membantu namanya sel kloroflas ini jadi artinya kalau kita punya satu kompor atau dua kompor dengan punya dua kompor pasti makanan kita akan lebih cepat matang atau lebih cepat masak ya nah seperti itulah logikanya kenapa bakteri fotosintesis itu biasanya digunakan oleh kawan-kawan dunia dan dunia pertaniannya atau dunia pertanian organiknya nah kira-kira demikian lalu beberapa pertanyaan lagi kepada saya ditanyakan apakah memang benar bakteri itu bakteri fotosintesis itu bisa hidup di udara ya karena selama ini kan cara menangkap bakteri bakteri fotointesis itu ya cukup dikasih telur kemudian dikasih air kemudian dikasih mesin dia itu tinggal ditaruh di apa di transportari langsung dia nanti akan menjadi sendiri bisa menangkap fotosintesisnya nah lalu ketika ditanyakan apakah bakteri fotosintesis itu bisa di udara saya bisa jawab iya tapi juga bisa jawab tidak nah pada prinsipnya bahwa bakteri fotosintesis itu tidak mungkin bisa hidup di udara tapi dia mungkin bisa hidup di udara kalau seandainya udara itu ada kelembapan ada air di situ jadi biasanya udara kita ini kan ada yang kering ada yang air jangan ada yang lembab ya nah jadi fotosintesis itu sebenarnya bakteri fotosintesis itu hanya hidup di tempat yang hidup ya seperti air kemudian batu kayu batu mungkin tidak mungkin di apa di tanah kemudian di pohon tanaman pokoknya di tempat-tempat yang ada kehidupan atau lembab jadi kemungkinan dia itu adalah bisa hidup itu adalah ketika di udara itu ada kelembapan ada air di situ nah nanti dia nanti akan menempel di apa ikan hidup di di air yang mengamu dia apa yang terus dibawa angin kemana-mana itu tapi ketika air itu adalah kering ketika kembatan itu kering maka bom bakteri itu pasti akan mati sendiri nah jadi kalau seandainya kita hanya mengandalkan pemancingan untuk mendapatkan bakteri fotosintesis itu hanya nah dari cara kita meletakkan cairan telur kemudian dikasih air kemudian dikasih mesin itu ya kemudian kita tidak kasih bakterinya itu jawabannya seperti kita memancing jakabak di kilkotaba akut junini itu adalah jamur keberuntung abadi maka sama saja dengan kita itu ketika kita melakukan proses seperti itu sama saja dengan itu bakteri fotosinta keberuntungan juga jadi bisa kita beruntung dan bisa tidak beruntung nah salah satu cara bagi kita untuk pasti untuk bisa mendapatkannya kita memang harus memastikan kita punya bakteri itu dulu untuk kita bisa kembangkan ya nah untuk bisa mengembangkan bakteri ini tentunya bakteri ini mempunyai sarat hidup ya jadi bakteri makanya kita harus mempelajari dulu lagi ini apa saja yang sarat untuk bakteri PSP ya PSP biasanya disebut ya jadi fotosintetik bakteria nah sarat hidupnya apa saja pertama sarat hidupnya itu adalah dia butuh namanya protein nah makanya kenapa protein makanya teman-teman di dunia pertanian membuatnya dari telur kenapa telur karena terun memiliki protein protein nah kemudian apa lagi yang kedua itu dia akan sarat hidupnya harus ada namanya mineral yang memiliki nutrisi mineral yang memiliki nutrisi tinggi nah makanya teman-teman menggunakan namanya mesin atau mesin ya mesin ya atau mesin atau mesin atau petsin ya sebagai penyakit atau asam apa ya glotumat ya nah mesin kenapa karena dalam mesinnya ada mineral yang memiliki nutrisi tinggi termasuk juga ada garam-garaman yang ada disini atau MSG ya MSG ya glokumat nah kemudian apalagi secara hidupnya dia itu juga membutuhkan energi matahari karena secara hidupnya dia itu hidup di matahari makanya ketika ini kita campur semua makanya kita harus panaskan dia di atas mata apa dia di apa di matahari terbuka ya makanya teman-teman itu adalah mentarokannya di matahari terbuka beberapa hari ya mungkin lebih kurang sekitar 14 hari jadi tadi satu lagi sebenarnya ada lagi dia pun juga butuh nutrisi dia juga butuh nutrisi lain ya selain dari nutrisi yang mineral tapi dia juga membutuhkan nutrisi yang non mineral jadi seperti NPK dan segala macam itu ya makanya biasanya teman-teman memberikannya dengan apa terasi ya kenapa karena terasi memiliki nutrisi nah tapi ini opsional bisa dikasih atau enggak tapi kalau kita kasih nutrisi seperti hitrasi ini akan lebih bagus tapi nanti kita nanti akan ganti saja nutrisi hitrasi ini dengan menggunakan air jakabah ya kenapa air jakabah karena air jakabah juga sudah memiliki nutrisi ini setidaknya jakabah sudah memiliki unsur NPK ini plus plus dengan NPK ya plus dengan bakteri-bakteri yang sudah ada di dalamnya itu itu adalah pisodomonas santomonas dan peptelitipeten jadi kita kemungkinannya itu adalah pertumbuhan dari bakteri kita ini akan lebih cepat jadi logika berpikiran seperti itu jadi sebenarnya cara berpikir dari bakteri fotosintesis itu sebenarnya sederhana itu saja ya jadi intinya itu adalah kita baru bisa memahami bagaimana fungsi dari bakteri itu ketika kita mempelajari struktur sel daun ini termasuk fungsi-fungsinya jadi fungsinya itu terletak di mesofil ini nah kemudian beberapa pertanyaan lagi yang terkait dengan yang ini itu juga mempertanyakan bahwa apakah benar bahwa yang menjadi dapur dari tumbuhan itu adalah daun jadi ini jadi ini pertanyaan juga berat juga ya karena sebagian dari tanaman-tanaman katanya tidak punya daun pun dia juga bisa berbuah jadi ini adalah pertanyaan juga yang akan juga mensulit ya nah bahkan beberapa teman juga mengatakan saya punya cabai rawit kemudian cabai rawit itu sudah rontok kok semuanya daunnya tapi ya tetap masih berbuahnya jadi memang pertanyaannya ini sangat membingungkan jadi intinya seperti ini memang dapur utama dari tanaman itu adalah daun itu pasti kenapa? karena apa? karena dalam struktur daun itu mesofil itu banyak di daun tapi apakah hanya satu-satunya daun yang akan bisa memasak makanan jawabnya tidak intinya itu ada di sel kloropas jadi sel kloropas nah sel kloropas ini tidak hanya ada di daun dalam tanaman itu dia juga ada di batang tapi dia juga ada di akar nah yang melakukan positif adalah sel kloropas bukan daun secara keumum kebetulan di daun ini banyak ada sel namanya kloro kloroflas jawab nyebutnya juga susah nah itu makanya kenapa logika berfikirnya tanaman apa buah naga itu yang tidak punya daun sama sekali itu bisa berbuah kenapa ya kenapa karena memang kloroflas itu ada di batangnya dan juga ada di akarnya sehingga tanpa daun pun sebuah tanaman itu bisa akan berbuah kenapa karena proses simpososis desis terjadi di sel kloroflas nah mungkin itu jawabannya teman-teman ya jadi jawaban yang teman-teman hanya beberapa kata itu ternyata jawabnya sepanjang ini jadi bukan gampang jadi kosan yang saya nutik di komentar itu itu kan tidak sulit kalau ngomong kayak gini ya karena logika berfikirnya ini adalah sangat dalam sekali pengertiannya dan pemahamannya untuk kita bisa memahami nah sekarang kita coba berpraktik saja bagaimana cara kita akan membuat bakteri fotosintesis itu jadi mungkin di akun-konten teman-teman yang youtuber lain sudah banyak melakukannya tapi saya pun kebetulan hari ini akan membuat itu juga karena cadangan bakteri fotosintesis saya sudah mulai habis ya karena nanti itu juga saya gunakan untuk penggunaan pupuk-pupuk lain terutama untuk pembuatan pupuk KCL kita selajar buka pakek saja kebetulan itu ada di besin ini besin ini termasuk adalah mineral takabak itu makanya kita harus berikan bakterinya juga bakteri yang sudah ada ya ke dalamnya nah untuk starternya makanya teman-teman perlu memiliki starter ini selamat menikmati